Oke bro selamat siang Temu lagi dengan kami Bayu Putra Motor Kali ini ada traktor roda 4 Ada keluhan di bagian Blok mesin bagian bawah Blok mesinnya Pecah ataupun Patah ya Karena ini tidak menggunakan sasis Nah disini bro keluar Oli ya Ini olinya keluar dari sini Jadi ini minta di Elas nanti Tapi untuk mengelas Blok mesin ini Ataupun karter ini Kita harus Menurunkan flywheel ya Ataupun bongkar flywheel Karena ada Tiga buah baut yang di Belakang flywheel ataupun roda kita Jadi kita harus Melepaskan kampas kobling Nanti baru Kelihatan tiga bautnya bro Disini bro Ini ada tiga baut yang harus kita lepaskan Dari bagian sini bro Ya ini kita nanti lepas dulu Flywheelnya baru Kelihatan Baut yang di dalam ini bro Oke ya bro ya Sekedar Sering aja Ini video kita percepat aja Supaya tidak kepanjangan durasi bro Ini sudah kami bongkar Ini bagian cover kobling Ataupun dekrup Sudah kelihatan Walaupun hanya Melepaskan karter Tapi ini harus kerja keras Seperti overhaul ya bro Ini harus kita Kerek Supaya Mesinnya terlepas Ini hanya untuk melepas Tiga buah baut bro Yang ada di Bagian belakang flywheel Nanti kita perlihatkan Bautnya yang harus kita lepaskan Nah ini kita lepas dulu Cover koblingnya Ataupun dekrupnya Sudah terlepas Nah ini Kampas kobling bro Nah kampas kobling Sudah terlepas Bisa kita lihat Ya Tiga buah baut Yang harus dilepaskan Posisinya disini bro Barangkali nanti Teman-teman juga Mengalami hal serupa Menangani Traktor roda Empat Yang mau bongkar karter Ini karter ini Nanti kita bongkar ya Karena mau kita last Nah ini Baut ini yang jadi masalah bro Satu Dua Ya Tiga Ini ada tiga buah baut Yang harus kita lepaskan Hanya untuk melepas Karter bro Nah ini Cukup rumit ya Oke bro ini Kater sudah Kami lepaskan Ini yang pecah Disini bro Ini karter pecah Karena Mesin ini Tidak menggunakan Sasis ya Jadi mungkin Sempat Mengalami Kerja keras Akhirnya Bagian bawah mesin Ataupun karter Ini pecah bro Jadi nanti harus kita last Ya Padahal ini sudah Pernah di last juga Tapi Tidak diturunkan ya Dengan cara Ditodong Kalau orang sini bilang Ditodong Pakai last kuningan Tapi gak kuat Karena Getaran mesin Akhirnya Dia Pecah lagi bro Dan ini nanti Kita mau Last Yang lebih tebal lagi Dulunya Mungkin pernah Diakalin dengan Cara di last Pakai kuningan Tapi tidak Diturunkan Bloknya seperti ini bro Jadi gak kuat ya Cuman Menutup Dari luar saja Nah ini nanti Kita mau Last Yang lebih kuat lagi Disini ya bro ya Yang pecah nih Ini sudah kami cuci Mau kita Bawa ke Tukang last Khusus Last cor Ini karena Berbahan Besi cor ya bro ya Nah ini yang dulu Pernah diakalin Dengan jarak Di last kuningan ini Tapi gak kuat Oke saya percepat Videonya Nah ini bro Setelah kami Bawa ke Tukang last Hasilnya seperti ini bro Ya Jadi lebih kuat Nah ini udah rapat ya Pengelasannya Setelah di last Kami juga Tambahin lagi Sama pakai lem besi Sama pakai lem besi Pakai lem besi Agar lebih kuat Agar Olinya Tidak Bocor lagi bro Nah Ini bro Ya Oke Kita percepat Saja videonya Nanti langsung Kita cek Mesinnya Ini sudah dirakit Tinggal Kita hidupkan mesinnya Ya bro Ya Mudah-mudahan Tidak bocor lagi Ini Oke bro Ini udah Yang dalam pengetesan ini Yang kemarin Sudah kita last Sekarang tinggal Dicek Ini mesinnya Sudah hidup Sudah gak bocor Lagi ya bro Ya Oke bro Bisa kita lihat Ini di bagian sini Kemarin Yang kecaya Bro ya Yang sudah di last Sudah tidak bocor Lagi nih Nah itu lemnya Ya Bisa-bisa Lem tribunnya Ini sedang Pengecekan Baru saja Dihidupkan mesinnya Sampai jumpa Dihidupkan mesinnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati